Selamat datang di channel untuk dikenal. Kali ini kita akan membahas salah satu klub tertua di Liga Italia Genoa CFC atau Genoa Cricket Football Club. Yang berada di kota Genova Italia Utara. Genoa yang berarti kota pantai atau pelabuhan, kota Genoa yang cantik non-eksotis dengan bangunan arsitektur kuno ala Romawi. Genoa didirikan pada tahun 1893 oleh para imigran asal Inggris dengan nama Genoa Cricket Athletic. Seperti namanya, klub ini awalnya merupakan tim kriket dan atletik. Sepak bola baru menjadi olahraga yang dominan di tim ini sejak tahun 1897. Genoa pertama kali berkompetisi di kompetisi Italia pada musim 1897 hingga 1898. Dengan mengikuti sebuah turnamen di Velodrome Humberty di Turin. Saat itu Genoa mengalahkan Ginnastica Torino 2-1. Dalam pertandingan resmi pertama mereka pada tanggal 8 Mei. Dan juga mengalahkan Internationale Torino dengan skor 3-1. Setelah bermain di babak perpanjangan waktu. Dua kemenangan tersebut, membawa Genoa merengku gelar liga pertamanya. Sebagai trofi dari ajang resmi pertandingan tersebut. Meskipun hanya diikuti oleh tiga tim saja, namun Genoa mampu menjadi juara. Selama akhir 1800-an hingga awal 1900-an. Genoa kemudian mendominasi. Dengan memenangkan, enam dari tujuh edisi pertama kompetisi sepak bola Italia. Yaitu di tahun 1898-1904. Kejayaan Genoa runtuh ketika munculnya Juventus dan AC Milan di persepak bolaan Italia. Dua klub tersebut mampu mengakhiri dominasi Genoa dengan menjadi juara baru di Liga Serie A Italia. Penunjukan William Garbut sebagai pelatih kepala pada tahun 1912 membawa banyak perubahan positif bagi klub Genoa. Sebagai manajer profesional pertama di negara itu, Garbut membawa Iroso Blue memenangkan gelar ketujuh mereka pada tahun 1915. Pasca perang dunia ke-1 berakhir, Genoa kembali memenangkan gelar, yakni dua trofi Liga Serie A yang mereka menangkan secara beruntun pada musim tahun 1922-1923 dan tahun 1923-1924. serta satu trofi Copa Italia di musim tahun 1936-1937. Setelah kesuksesan tersebut, Iroso Blue mengalami penurunan performa dengan tampil sebagai tim yang biasa-biasa saja atau disebut mediocre. Kejutan terakhir yang Genoa lakukan terjadi pada tahun 1991. Ketika mereka lolos ke semifinal piala UEFA, setelah itu, Iroso Blue memasuki masa kegelapan dalam sejarah mereka. Pada 1995 mereka terdegradasi ke seri B dan akan terus bermain di sana selama 10 tahun ke depan. Di tahun 2005, mereka diturunkan ke seri C1 karena terlibat dalam skandal pengaturan skor pertandingan. Itulah sepenggal kisah klub berjulukan Iroso Blue yang bermarkas di Estadio Luigi Ferraris.